Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa salatu wa salamu ala seyidina rasulillah Seyidina wa maulana muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma alamtana Inna ka anta al-Alimu al-Hakim La haula wa la quweta illa billahi al-Aliyil-Azim Sudara-sudara kaum muslimin Rahimakumullah Kemudian yang terakhir Sebelas tahun itu kan artinya Sebelas kali tiga ratus enam puluh hari Kali dua puluh empat jam Bukan waktu yang sebentar itu Selama sebelas tahun saya membantu di rumah tangga rasul Kata Anas Belum pernah saya dengar kata-kata kasar Keras membentang Keras membentang Sebelas tahun saya membantu di rumah tangga beliau Belum pernah saya lihat ada piring terbang Ada bakyak melayang Artinya apa? Cerminan dari ketentraman Keayeman Kedamaian rumah tangga beliau Padahal rumah tangganya kecil Istrinya Lebih dari satu Kaki aman Tentang Rukun Kita kadang-kadang Istri satu Seminggu tujuh hari Perang enam hari Cuma satu hari Gencatan senjata Sudara hadirin Sudara kaum muslimin Rahimakumullah Kalau beliau tidak menyenangi Satu masakan Misalnya Masakan istrinya Tidak mencah-mecah Cuma kelihatan dari makannya Barangkali tidak begitu banyak Tapi tidak pernah mencelak Apapun yang dimasak istrinya Senang ya dimakan Tidak senang ya Dimakan karena menghargai Lelah jerih payahnya Istri Ini kelihatannya sepelek Tapi dari sini Keharmonisan rumah tangga itu Bisa saja timbul Bukankah seseorang Yang hanya bisa sukses Di tempat tugas Jadi apapun dia Kalau berangkat Dari ketentraman Dan ketenangan Di rumah tangga Dan tidak ada orang Bisa meraih sukses Kalau dia berangkat Dari rumah tangga Yang berantakan Itulah sebabnya Ini sangat diperhatikan oleh Baginda Rasul Dari rumah yang kecil Dari tempat tidur yang sederhana Yang sebelah itu Kain kasar Sebelah dipakai untuk tidur Sebelah dipakai untuk selimut Jadi kasur merangkap selimut Allahu Akbar Tapi dari rumah tangga yang semacam itu Keluar ucapan Baiti jannati Rumah tangga ku laksana sorga Bagiku Dimana sih rahasianya Karena rumah tangga beliau Didirikan diatas ajaran agama Agama Membuat suami istri Tahu hak dan tahu kewajiban Kalau kewajiban dilaksanakan Hak diberikan Akan timbul saling pengertian Apabila ada pengertian Akan timbul ketenangan Dan ketenangan adalah tangga utama Untuk mencapai rumah tangga bahagia Apalah artinya Seperti banyak istilah orang Rumah bertingkat Uang banyak berlipat-lipat Kendaraan serba mengkilat Istri pun cantik memika Kadang-kadang jumlahnya empat Tapi tiap hari kiamat Tidak pernah ada ketenangan Dan kedamaian di rumah itu Sudara hadirin Lebih celaka lagi Sudah rumah bubuk berantem melulu Sudah kiamat itu sudah Kiamat Jadi dengan adanya Pelaksanaan kewajiban Pemberian hak Timbul pengertian Pengertian membawa ketenangan Suami keluar rumah Istri tenang di rumah Suami meninggalkan istri pun Hatinya tenang dan tenteram Tidak uas-uas Tidak berpikiran Nanti kalau saya lembur ini Istri ngompreng Tidak Si istri pun lega Melepas suami Karena ada keterbukaan Ini kan menurut Angket terakhir Yang diadakan oleh beberapa Majalah di ibu kota ini Di ibu kota katanya Dari sejumlah Laki-laki yang disebarkan angket Ternyata Jika ada tiga laki-laki Dua nyeleweng Jadi Angka penyelewengan itu Dua per tiga Dari jumlah laki-laki itu Nyeleweng katanya Yang mudah-mudahan Yang kumpul disini Termasuk sepertiga Yang gak nyeleweng itulah Dan tidak semua bentuk penyelewengan itu Karena alasan ekonomi Bukan pula karena alasan Ketidaksetiaan istri Tapi merupakan cerminan Dari sikap hidup Dimana orang jauh Dari nilai-nilai agama Sehingga penyelewengan itu Dianggap sesuatu yang manusiawi Biasa-biasa saja Bahkan kadang-kadang ikut Membentuk status sosial Melahirkan kebanggaan Indah-nilai Orang kalau sudah bangga Nyeleweng Nyeleweng Bangga Itu kiamat sudah Sama saja Bikin dosa Ketawa Waduh Itu malaikat gemes benar Udah bikin dosa Cengengesan Cengah Cengir Gak ada rasa nyesel Gak ada rasa takut Gak ada rasa bersalah Biasa gitu Sudara hadirin Yang saya muliakan Ini kan cerminan Dari rapuhnya Pegangan orang Kepada agama Jadi untuk Membina rumah tangga Yang bahagia ini Sepertiga dari Waktu untuk Di tengah keluarga Menghidupkan Nilai-nilai agama Di rumah tangga kita Oleh karenanya Pada bagian akhir Dari pertemuan Yang singkat ini Sudara-sudara Saya mengajak Marilah pandai-pandai Membagi Dan mengatur waktu Ada waktu untuk Allah Ada waktu untuk tugas Ada waktu untuk keluarga Syukur kalau ada Keseimbangan Tapi kalau tidak Istilah usul fikir itu Tatimul aham Minal muhim Mendahulukan yang terpenting Dari yang penting Kalau ada tiga persoalan Semuanya penting Tentu di antara tiga ini Kan ada yang Lebih penting Dan itulah yang dikerjakan Lebih dulu Dan ini tidak berarti Bahwa penjatahan Waktunya harus sama Untuk ibadah Dalam sehari semalam Sekian jam Untuk tugas Sekian jam Untuk keluarga Sekian jam Tidak bisa kita targetkan Begitu Dan yang dimaksud Disini pun Adanya pengaturan Pengaturan tidak berarti Bahwa Harus sama Waktunya Tidak Kita melihat Kepentingannya Sudara hadirin Sama saja Di zaman sekarang Kalau dengan Pembangunan Kita ingin Menciptakan pemerataan Di kalangan rakyat Itu tidak berarti Bahwa rakyat Indonesia Ini standar ekonomi Harus sama Semua Seperti yang Dicitakan komunis Tidak bisa Menciptakan pemerataan Artinya Kalau yang kaya Bisa semakin kaya Kenapa Yang miskin Tidak bisa naik Jadi sedikit kaya Artinya Menciptakan Kesempatan Kepada setiap Penduduk Indonesia Untuk merubah Tahap Dan tarap Kehidupannya Demikian juga Adanya pengaturan Waktu Bukan berarti Untuk Allah Sekian jam Keluarga Sekian jam Tugas Sekian jam Sebab Jam-jam ini Sulit kita Jatahkan Kadang-kadang Tugas Kadang-kadang Keluarga Kadang-kadang Ibadah Kita sedang Gandrung Yang penting Ada keseimbangan Dalam cara Kita mengatur Waktu itu Nah Sudara-sudara Demikianlah Pertemuan Dan pembicaraan Kita kali ini Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Usikum wa nafsi bitaqwa Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh